Halo Sobat Mediko Global, kembali lagi di channel kami. Nah, nomor 20, setelah meyakini diagnosis dari keluhan pasien, tata laksana yang dapat diberikan, next, kita harus diagnosis cepatnya. Diagnosis, kalau sakit kepala, langsung lihat sifatnya. Sifatnya seperti terikat, didasarkan di sisi kiri maupun kanan. Kalau udah band like, band like itu ngikat kayak bando ya, seperti terikat di sisi kiri maupun kanan bilateral, itu udah punya tension, tension type headache. Nah, tata laksana tension type headache kayak gimana ya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nih, tension type headache itu, sakit kepala atau stres berkemanjangan, rasa terikat atau kaku pada frontal, oksipital, dan sifatnya bilateral. Dia band like ini, dari depan ke belakang rasa terikatnya. Itu punya tension type headache. Obat yang digunakan adalah insight, terus kurangin stresnya. Nah, ini perbedaan dari sakit kepala primer ya. Oh iya, sakit kepala ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi ada primary headache, ada secondary headache. Kalau udah ada defisit neurologis, atau disitu sken yang ada kelainan misalnya, kita curiganya itu udah masuk ke secondary headache, bukan primary headache lagi. Atau pasiennya ditanya, ini nyari kepala terberat pertama kali, itu udah ngarah ke SAH, atau perdarahan intrakranial. Jadi, itu udah secondary headache. Ini yang primary headache, type headache, migraine, sama kluster. Kalau kluster, dia itu nyari-nyari retroorbita, bisa sampai nangis. Next. Nih, mata merah, berair, hidung tersumbat, ingusan, bisa horner unilateral. Kalau kluster, pengobatannya, oksigen utamanya. Terus, bisa dikasih triptan, atau dihidroergotamin. Nah, kalau tension type headache, pengobatannya itu N-side. Nih, N-side, aspirin, atau acetaminophen. Makanya tadi jawabannya N-side. Kalau migraine, dia ada abortif tadi, ada abortif spesifik, sama abortif non-spesifik. Non-spesifiknya pakai N-side, spesifiknya pakai ergotamin, sama triptan. Untuk preventif dari tension, bisa menggunakan tricyclic antidepresan. Tricyclic antidepresan ini, bisa dikasih detention, migraine, sama kluster. Tapi kalau migraine, lini pertamanya, kasih beta blocker dulu, propanolol. Kalau kluster, verapamil, calcium channel blocker. Next. Nah, sekian pembahasan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, atau kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.